Intro Assalamualaikum, I'm Mr. Bully Welcome back to my English Learning Channel Halo sahabat inggris dimanapun berada Pada video kali ini kita akan belajar tentang Passive Voice atau kalimat pasif Secara umum, kalimat pasif adalah suatu kalimat Dimana subjek dari kalimat tersebut Menerima suatu tindakan atau suatu perbuatan Di dalam bahasa inggris, setiap tenses mempunyai Bentuk tersendiri, kalimat aktif dan pasifnya Oke, langsung saja kita mulai dari Kalimat pasif simple present tense Bagaimanakah bentuknya? Mari kita simak videonya Kalimat pasif simple present Langsung saja kita menuju contoh kalimatnya The cake is baked by Sarah The cake disini adalah subjek Ini adalah subjek tunggal Atau singular Apabila subjek tunggal Maka tupinya adalah is Yang diikuti kata kerja bentuk ketiga Dalam hal ini kata kerjanya adalah big Asal katanya adalah big Yang jadi menjadi big Untuk bentuk ketiganya Yang berarti dipanggang Sehingga secara keseluruhan Kalimat yang menjadi kue itu dipanggang oleh Sarah Nah, ini adalah contoh kalimat pasif Secara umum Kita lihat formulanya berikut ini Subjek plus is plus a plus Past participle verb Atau verb bentuk ketiga Plus by Yang dikutuk oleh by Dan oleh pelakunya Atau agents Bila diperlukan if needed Oke, seperti itu ya Jadi Poinnya disini Subjeknya menerima sesuatu Diikuti oleh To be Is atau a Tergantung apakah itu To be nya Jamak atau tunggal Apabila tunggal Maka to be nya adalah is Apabila jamak Maka a Oke, agar lebih Mudah lagi Mari kita lihat contoh berikutnya Contoh lainnya adalah The report is written by the team The report adalah subject Is written adalah tindakan yang dialami oleh subject Artinya Ditulis Is written Di sini Diikuti oleh to be is Agar mengandung arti Atau mempunyai arti Di Is written Berarti di Tulis Written Ini adalah bentuk Verb ketiga Yang dipakai sebagai rumus Dari Sebuah kalimat pasif Sehingga secara keseluruhan Kalimatnya menjadi The report is written by the team Laporan itu ditulis oleh Team Oke, kita lihat contoh berikutnya Kita lihat contoh kalimat berikut ini The song is sung by a famous single The song is sung by a famous single Nah, kalimat ini berbentuk kalimat pernyataan atau positif Ya, jadi artinya Lagu itu dinyanyikan oleh seorang penyanyi terkenal Kalimat ini berbentuk pernyataan atau positif Nah, sekarang bagaimana sih Kalau kita merubah menjadi kalimat pertanyaan Dalam bentuk kalimat pasif Kalimat tanya pasif Maka untuk pertanyaannya Kita tinggal memindahkan to be-nya di depan kalimat To be is-nya dalam hal ini is Kita taruh di depan Diikuti the song Dan dilanjutkan Atau diikuti oleh verb Sob Atau kata kecap untuk ketiga Third verb By a famous singer Sehingga kalimatnya Is the song sung by a famous singer Artinya Apakah lagu itu dinyanyikan oleh penyanyi terkenal Jadi kalimatnya mempunyai arti Apakah ya Nah, itu perbedaannya Dari positif menjadi pertanyaan atau introgatif Jadi to be-nya dalam hal ini Diikuti oleh subjek ya The song To be-nya ditaruh di muka Diikuti oleh subjeknya Baru kata kerja bentuk ke tiga Yaitu kalimat Introgatif Atau pertanyaannya Lalu bagaimanakah Kalau kita ingin membuat kalimat menyangkal atau negatif Mari kita lihat penjelasan berikut ini Negatif Palsif Poids Sekarang mari kita lihat Kalimatnya The song is sung by a famous singer Ini adalah kalimat Pernyataan atau afirmatif Untuk menjadi kalimat menyangkal Kita tinggal Menambahkan not Setelah to be Sehingga kalimatnya menjadi The song is not sung by a famous singer The song is not sung by a famous singer Lagu itu tidak dinyanyikan oleh Seorang penyanyi terkenal Jadi Mudah bukan membuat kalimat pasif Simple present Nah, kalimat pasif ini Sebenarnya Adalah Perubahan dari kalimat aktif Nah, untuk lebih Mudah lagi dan lebih jelas lagi Nanti kita akan berlatih Bagaimana merubah kalimat aktif Simple present Nanti-anti kalimat pasif Oke, mari kita simak Penjelasan berikutnya Mari berlatih Pasif voice Dalam latihan kali ini Kita akan belajar Menyusun Kalimat pasif Dari bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Are you ready? Let's begin Mari kita perhatikan kalimat ini Mobil itu dicuci setiap minggu Bagaimanakah bahasa Inggrisnya? Mobil itu The car Di sini memakai The ya Artikel The Yang menunjukkan Mobil tertentu Dalam hal ini itu The car Dicuci Is wall seat Is wall seat Di sini memakai topi is Karena The car adalah tunggal Wall seat Bentuk ketiga Atau Third verb Every week Setiap minggu Sehingga kalimatnya menjadi The car is wall seat Every week Oke Lanjut Kalimat berikutnya Buku itu dibaca oleh Banyak siswa Buku itu The books Di sini The books Di sini berarti The bisa berarti itu Karena Memakai artikel The Maksudnya Buku tertentu Dibaca Is read Nah is read Karena bukunya satu Maka topinya adalah Is Membaca Read Tentu ketiganya Read Tetap ya Karena termasuk yang Irregular Tidak bisa diatur Sehingga Tetap Tidak ada aturannya Untuk read By many students Sehingga kalimatnya menjadi The book is read By many students Buku itu dibaca oleh Banyak siswa Nah ini adalah contoh Kalimat Pasif Oke Sekali lagi Kita lihat contoh berikutnya Mari kita perhatikan kalimat ini Berita ini disiarkan setiap jam Bagaimana kah Kalimat bahasa inggrisnya Berita ini The news Disiarkan Is broadcasted Is broadcasted Setiap jam Every hour Sehingga kalimatnya menjadi The news is broadcasted Every hour Oke sobat inggris Demikianlah Pelajaran tentang Pembentukan kalimat pasif Dalam bahasa inggris Untuk latihan berikutnya Yaitu bagaimana kah merubah Kalimat aktif Menjadi kalimat pasif Dalam tensis Simple present Mari kita simak video Berikutnya Atau video selanjutnya Di Konten Yang akan Datang Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Nice to see you Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax